Al-Fatihah 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 Ayat-ayat yang mulia ini baru kemudian kita pelajari ayat-ayat ini dengan lebih terperinci berasaskan kepada apa yang diperincikan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan belumkah nyata bagi mereka bahawa kami telah binasakan berapa banyak kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka. Padahal mereka sekarang berurang alih melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya itu mengandungi keterangan-keterangan yang nyata untuk kita mengambil i'tibar. Oleh itu, tidakkah mereka mahu mendengar. Dan tidakkah mereka melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang lalu kami tumbuhkan. Dengan air hujan itu, tanaman-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan dimakan oleh mereka sendiri. Maka, mengapa mereka tidak mahu memerhati? Dan mereka bertanya. Mereka bertanya dengan penuh keingkaran. Bilakah datangnya hari pembuka bicara yang dikatakan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar. Katakanlah, wahai Muhammad. Pada hari pembukaan itu, tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman. Dan mereka pula tidak akan diberikan tempoh. Oleh itu, janganlah engkau hiraukan mereka. Dan tunggulah kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka pun menunggu. Pada bahagian akhir dari surah As-Sajdah ini, Allah SWT sebutkan kepada kita yang pertama berkaitan dengan kebinasaan umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah SWT menghidupkan tanah yang telah kering dengan menurunkan hujan kepadanya. Kemudian yang ketiga, pengingkaran orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik akan hari kebangkitan. Dan Allah SWT memberikan cabaran kepada mereka. Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada mereka bahwa kita semua tengah menunggu kedatangan hari kebangkitan itu. Juga di sini Allah SWT jelaskan bahwa pada hari itu, keimanan manusia sudah tidak lagi ada gunanya. Keimanan yang boleh memberikan keselamatan kepada manusia adalah keimanan yang dibina oleh manusia semasa dia hidup di dunia. Adapun, di akhirat nanti, jika dia percaya, dah mesti tentu manusia akan percaya ketika dah dibangkitkan oleh Allah SWT. Maka keimanan di akhirat sudah tiada lagi gunanya. Orang yang dahulu ingkar di dunia, kemudian bertukar menjadi percaya di akhirat, maka keimanan dia di akhirat tiada guna. Keimanan dan penyesalan dia di akhirat tidak akan memberikan apa-apa manfaat kebaikan bagi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, Ini terjemahan ringkas dari ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-30. Imam Ibn Kathir berkata, Allah SWT berfirman, Apakah orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul ini tidak belajar dari umat-umat sebelum mereka yang telah dibinasakan oleh Allah SWT kerana penolakan mereka terhadap Rasul-Rasul yang Allah utuskan dan penentangan mereka terhadap apa yang telah dibawa oleh para Rasul itu kepada mereka, yaitu Rasul membawa mereka untuk meniti jalan yang lurus. Tidak ada yang tersisa dari mereka sedikitpun. Semua umat-umat terdahulu yang dirhaka kepada Allah telah dibinasakan oleh Allah SWT. Maka jika umat-umat terdahulu yang dirhaka kepada Allah telah pun binasa, maka sudah tentu orang yang dirhaka kepada Rasulullah SAW pun akan sampai satu masa yang mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Allah membinasakan manusia tidak mesti dengan menurunkan bala bencana seperti yang Allah timpakan ke atas umat-umat terdahulu. Memadai Allah SWT perintahkan malakul maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, untuk menamatkan kehidupan mereka. Dengan demikian mereka akan binasa, dengan demikian akan berakhir kehidupan mereka di dunia. Puan-puan dan puan-puan yang dirhahmati Allah SWT, ini tentu memberikan pengajaran bagi kita bahwa semua manusia yang beriman dan tidak beriman, semua akan mati. kematian adalah sesuatu yang tidak diingkari oleh siapapun manusia. Sama ada orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, semua percaya bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia adalah kematian. Bahwa semua manusia yang hidup akan sampai pada satu keadaan di mana nyawa akan berpindah dari tubuh badannya, nyawa akan keluar dari tubuh badannya. semua manusia tahu bahwa manusia akan mati. Yang membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, dalam bentuk seperti ini adalah tentang apa yang akan terjadi sesudah kematian. Apa kesudahannya? Apa selepas itu? Di mana kita orang-orang yang beriman, kita akan tahu bahwa, kita yakin, kita percaya bahwa ia adalah satu awal dari kehidupan yang hakiki. Ia adalah awal dari kehidupan akhirat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada manusia ke atas amal usaha manusia. Semasa hidup dulu di dunia, Allah berikan balasan di akhirat nanti. Maka orang-orang yang derhaka di antara umat-umat terdahulu telahpun diketahui bagaimana nasib mereka, mereka telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua telah mati. Maknanya, kesombongan manusia untuk menentang Allah, kederhakaan manusia untuk melawan hukum hakam Allah, tidak akan menyelamatkan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Semua akan sampai kepada ajalnya. Semua akan sampai pada keadaan yang mereka mesti tunduk pada realiti yang diri mereka adalah manusia yang satu ketika akan mati. Maka mereka diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat kepada keadaan umat-umat terdahulu yang derhaka kepada para nabi dan rasul. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka bagaimana kesudahan kehidupan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada permulaan ayat yang ke-26 Awalam Yahdilahum yang kita terjemahkan di sini dengan maksud dan belumkah nyata bagi mereka. Makna asal dari awalam Yahdilahum adalah tidakkah sampai petunjuk kepada mereka. Tidakkah sampai tanda kepada mereka. Tam ahlatna min qablihim min al-kurun Berapa banyak kami telah binasakan sebelum mereka umat-umat berkurun-kurun lamanya. Yang dalam terjemahan ini kita tulis bahwa kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur diingkat dahulu daripada mereka. Berkataan al-kurun bermaksud kurun masa. Tapi iya di dalam ayat ini digunakan untuk maksud manusia yang telah hidup berkurun-kurun lamanya dahulu telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada satupun diantara mereka yang tersisa. Fahal taralahum min baqiyah Adakah engkau nampak sisa-sisa dari mereka? Adakah diantara mereka masih ada orang yang hidup? Fir'aun ingkar kepada Allah. Keingkaran dia tidak menyelamatkan dari hakikat bahwa dia adalah manusia yang sampai ajalnya. Kaum Nabi Saleh derhaka kepada Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan kepada mereka. Derhaka kepada Nabi Saleh. Maka kederhakaan mereka kesombongan mereka keangkuhan mereka tidak memanjangkan umur mereka tidak membuat mereka hidup lama mereka tetap mati mereka tetap binasa. Maka sama ada manusia mahu tunduk dengan hukum hakam Allah dengan ketetapan Allah atau menolaknya maka manusia tetap akan sampai kepada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami telah binasakan kam ahlakna berapa banyak kami telah binasakan min qablihim sebelum mereka minal kurun umat-umat berkurun-kurun lamanya. Alimam Ibn Kathir kemudian dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Iyam shuna fi masa kinihim padahal mereka berulang alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Apa maksud dari ayat ini? Perkataan Iyam shun bermaksud mereka berjalan fi masa kinihim bermaksud di tempat-tempat tinggal mereka. Masyarakat Arab seperti yang telah kita pelajari adalah masyarakat yang biasa bermusafir. Maaf ada ada mungkin ada yang nak bertanya? Saya macam mendengar sesuatu. Okay. Iyam shuna fi masa kinihim Kita telah mempelajari kita sering mempelajari bahwa masyarakat Arab pada masa jahiliyat dahulu adalah masyarakat yang ekonomi mereka berasaskan kepada perniagaan. Mereka berniaga dan diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di dalam surah Quraysh li'ila fi Quraysh ila fihim rehlata syita'i wassaif ila fihim kebiasaan mereka rehlata syita' melakukan perniagaan pada musim sejuk wassaif dan melakukan perniagaan pada musim panas. Itu kebiasaan masyarakat Arab sejak masa jahiliyat dahulu. Mereka banyak melakukan perjalanan bermusafir untuk perniagaan. Dan dalam perjalanan mereka mereka akan melalui negeri-negeri yang dahulu menjadi saksi sejarah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan umat-umat terdahulu. Masyarakat Mekah misalnya apabila mereka mahu pergi berniaga ke Syam mahu pergi berniaga ke Palestine. Pada ketika itu mereka akan melintasi negeri yang dikenal dalam sejarah dengan nama Al-Hijr atau juga dikenal dengan nama Madain Saleh perkampungan Nabi Saleh. Tempat tersebut adalah saksi sejarah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat yang derhaka kepada Nabi Saleh. Cerita tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan umat Nabi Saleh adalah cerita yang masyur di dalam kalangan masyarakat Arab. Sehingga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini Masyarakat Arab pada ketika itu mereka biasa melintasi mereka biasa berjalan mereka biasa berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal mereka melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum yang dahulu telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dahulu Allah telah timpakan azab kepada mereka. Ia adalah cerita yang diriwayatkan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliah dahulu sehingga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini bukan satu perkara yang pelik bukan satu berita yang tidak diketahui maklumatnya oleh orang-orang Arab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memimpin para sahabat dalam satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat akan melintasi negeri itu akan melintasi negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala telah binasakan di negeri ini kaum nabi soleh maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berpesan kepada para sahabatnya janganlah kamu masuk ke negeri yang dahulu Allah telah timpakan azab kepada mereka melainkan dalam keadaan kamu takut kamu takut apa yang menimpa mereka boleh menimpa kamu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berpesan kepada para sahabat dan berpesan kepada kita semua jika kita mahu pergi berziarah ke tempat-tempat itu maka ia bukanlah satu perjalanan berziarah untuk berseronok tapi ia adalah perjalanan berziarah untuk mengambil iktibar bahwa kebesaran yang Allah berikan kepada kaum nabi soleh kejayaan yang Allah berikan kepada mereka kekuasaan dan kemampuan yang besar yang ada pada mereka tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita boleh pergi ke tempat itu tapi tujuannya adalah seperti yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu bukan kita pergi ke sana untuk setakat bersenang-senang untuk kita ke sana untuk menghibur diri tapi datang ke tempat itu untuk mengambil iktibar dari peristiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu di antara maksud negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini tamu wahai masyarakat Arab ataupun mereka orang Arab dahulu akan melintasi negeri-negeri itu dalam perjalanan perniagaan mereka dan mereka tahu tentang kisah yang terjadi di negeri itu azab yang Allah timpakan kepada mereka kerana kederhakaan mereka kepada Nabi Saleh yang telah Allah utuskan kepada penduduk negeri itu maka ia juga ancaman bagi masyarakat Arab ketika itu agar mereka tidak terhaka dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Al-Ima'i bin Qasir berkata maksudnya mereka berjalan di tempat orang-orang yang kafir itu dahulu khususnya kaum Nabi Saleh tetapi mereka tidak melihat seorang pun dari orang-orang dahulu yang tinggal di sana kerana mereka telah binasa telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna fizalika la'ayat inna sesungguhnya fizalika pada perkara itu sesungguhnya pada perkara itu la'ayat benar-benar terdapat tanda-tanda bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata untuk kita mengambil pengajaran untuk kita mengambil iktibar bahwa mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kehidupan mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mematikan umat manusia kejayaan manusia di dunia tidak menghalang dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala bahwa manusia akan mati keingkaran dan kedegilan manusia tidak menghalang takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan untuk membinasakan mereka haliman indokasi berkata maksudnya dalam kenyataan bahwa orang-orang ini telah pergi dan telah dibinasakan dan dalam apa yang berlaku kepada mereka kerana mereka mendustakan para rasul dan bagaimana orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terdapat banyak tanda terdapat banyak bukti dan pengajaran pengajaran yang penting untuk kita sesungguhnya pada perkara-perkara itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah terdapat bukti-bukti dan pengajaran yang penting akan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan dan mematikan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala untuk menimpakan azab kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki memberikan pengajaran bahwa kedegilan manusia kesombongan manusia kejayaan yang dicapai oleh manusia di dunia tidak akan menghalang hakikat yang mereka manusia akan sampai kepada mereka ajal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerana bukan itu akhir dari kehidupan manusia bukan berkaitan dengan adakah kita percaya bahwa kita akan mati ataupun tidak tapi yang membezakan kita adalah adakah kita beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan lakukan kepada kita selepas kita mati oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar tidakkah mereka mahu mendengar petunjuk yang dibacakan oleh Rasulullah s.a.w. jika mereka telah tahu tentang kebinasaan yang Allah timpakan kepada kepada umat Nabi Saleh satu perkampungan yang mereka sentiasa melintasinya mereka sentiasa melalui perkampungan itu dalam perjalanan perniagaan mereka mereka melihat sisa-sisa peninggalan sejarah rumah-rumah yang ditinggalkan pada bukit-bukit yang besar mereka menyaksikan tamadun yang begitu besar dalam perjalanan mereka perniagaan tapi tidak dijumpai sesiapa pun yang duduk di tempat itu kerana negeri itu telah dibinasakan oleh Allah s.w.t mereka tahu sejarah itu mereka tahu apa disebalik binaan-binaan yang telah kosong itu yang telah tidak berpenduduk itu yang telah tidak berpenghuni itu mereka tahu bahwa itu adalah tempat satu negeri yang derhaka kepada Allah s.w.t yang Allah s.w.t telah binasakan mereka jika mereka tahu itu kenapa mereka tidak mahu mendengar kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah s.w.t kenapa mereka tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah s.w.t kenapa mereka tidak mahu tunduk dengan apa yang Allah s.w.t turunkan kepada Rasulullah s.w.t apalah yasma'un tidakkah mereka mahu mendengar Alimab Ibn Kasir berkata apakah mereka tidak mendengar kisah orang-orang terdahulu dan apa yang berlaku kepada mereka sudah tentu mereka telah mendengarnya sudah tentu mereka tahu tentang apa yang terjadi pada Madain Saleh sudah tentu mereka tahu apa yang terjadi kepada kaum Nabi Saleh boleh jadi sebagian besar masyarakat Arab pada ketika itu tidak mengetahui tentang Fir'aun tidak mengetahui tentang sejarah Nabi Musa tidak mengetahui tentang sejarah Nabi-Nabi dari Bani Israel yang lain tapi yang mereka tahu dengan pasti dalam riwayat-riwayat mereka adalah apa yang menimpa kaum Nabi Saleh yang telah berhakat kepada Allah s.w.t ayat yang ke-27 Allah s.w.t berfirman awalam yarau dan tidakkah mereka melihat a bermaksud adakah wa bermaksud dan awa bermaksud dan adakah lam yarau bermaksud mereka tidak melihat dan adakah mereka tidak melihat dan tidakkah mereka melihat anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz bahwa kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang al-ard al-juruz tanah yang kering ataupun bumi yang kering Allah s.w.t perintahkan angin untuk membawa awan yang dari awan tersebut turunlah hujan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah s.w.t ianya turun pada tanah yang kering dan dengan kuasa Allah s.w.t tanah yang kering itu bumi yang kering itu akan menjadi bumi yang hidup akan tumbuh padanya banyak tumbuh-tumbuhan lima berkata di sini pada ayat ini Allah s.w.t menerangkan kasih sayangnya kebaikannya kepada manusia dengan menurunkan air kepada mereka sama ada air yang Allah s.w.t berikan kepada mereka adalah air yang turun dari langit ataupun air yang mengalir di bumi dari dalam bumi keluar ke permukaan bumi air yang dibawa oleh sungai-sungai yang turun dari bukit yang turun dari gunung ia adalah di antara kasih sayang Allah kepada umat manusia ia adalah di antara kebaikan Allah s.w.t kepada kita umat manusia puan-puan dan puan-puan yang terahmati Allah s.w.t berkaitan dengan air sudah tentu kita tahu selain air adalah kurnia dari Allah s.w.t yang kita perlukan dalam kehidupan kita untuk minum dan untuk banyak perkara-perkara yang lain dalam kehidupan kita air juga Allah s.w.t turunkan untuk mensucikan kita tuan-tuan dan puan-puan yang berahmati Allah s.w.t di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi s.w.t yang cantik untuk kita baca adalah di antara bahagian dari doa iftitah tersebut adalah kita meminta kepada Allah s.w.t yang bermaksud Ya Allah basuhlah aku dari dosa-dosaku dengan air dengan salji ataupun dengan embun mungkin kita bertanya bagaimana Allah s.w.t membersihkan dosa-dosa kita dengan menggunakan air tentu jika kita membaca hadis yang Rasulullah s.w.t menjelaskan kepada kita bahwa jika kita berwuduh maka dosa-dosa akan keluar dari tubuh badan kita artinya berwuduh adalah di antara jalan yang Allah s.w.t kurniakan kepada kita untuk kita membersihkan diri kita bukan saja dari kotoran yang menampal pada tubuh badan kita tapi yang paling utamanya adalah wuduh di antara jalan yang Allah kurniakan kepada kita untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa maka di dalam doa iftita tersebut Rasulullah s.w.t ajarkan kepada kita bahwa ada jalan yang Allah s.w.t berikan kepada kita untuk kita menghapus sebahagian dari dosa-dosa kita menggunakan air bagaimana dosa boleh hilang dengan menggunakan air diantara caranya yang kita dah sebutkan adalah dengan kita mengambil air wudhu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah s.w.t kurnia yang Allah s.w.t turunkan ini berupa air selain ia diperlukan oleh kita sebagai manusia ia pun disebutkan oleh Allah s.w.t air yang Allah turunkan dari langit untuk Allah s.w.t mensucikan kamu semua dengan air itu maka bagaimana air boleh mensucikan kita bagaimana air boleh menghapus dosa-dosa kita dia terjalan yang disebutkan oleh Rasulullah s.w.t adalah dengan berwudhu jika kita kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Qasir di sini maka kita pun akan tahu bahwa kita boleh berwudhu dengan apa-apa air yang turun dari langit ataupun keluar dari dalam bumi semua air yang semula jadi Allah s.w.t kurniakan kepada kita boleh kita gunakan untuk berwudhu apapun rasa air itu masin ketawar ia adalah air yang suci selagi itu adalah bentuk semula jadi jika air telah kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lain kita dah campur dengan kopi kita dah campur dengan teh kita dah campur dengan bahan-bahan yang lain itu tidak lagi boleh digunakan untuk berwudhu ia tetap suci kita boleh minum kita boleh gunakan dalam keperluan kita sehari-hari tapi sudah tidak boleh lagi kita gunakan untuk bersuci air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air yang semula jadi Allah turunkan dari langit Allah alirkan di atas bumi ataupun Allah keluarkan dari dalam bumi apapun rasa air itu adakah air itu rasa tawar ataupun rasa masin atau pada air tersebut ada bau tanah ada bau belerang ia adalah air yang suci dan mensucikan boleh kita gunakan untuk berwudhu yang tidak boleh digunakan untuk berwudhu adalah air yang dengan sengaja kita tambahkan bahan-bahan yang lain kita campurkan dengan bahan-bahan yang lain yang mengubah hakikat air itu puan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz dan tidak akan mereka melihat bahwasannya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi ke bumi yang kering itu ke tanah yang kering itu lalu kami tumbuhkan dengan air itu tanaman 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 yang kemudian menjadi bahan makanan untuk binatang binatang ternak mereka dan untuk mereka sendiri tidakkah mereka mahu melihat tidakkah mereka mahu memerhati dari ayat ini selain apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kasir bahwa di dalam ayat ini menunjukkan kasih sayang rahmat dan kurnia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan menurunkan air yang dengan air itu Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah yang telah kering tanah yang telah mati dengan air itu Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi yang telah kering Allah tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman tanaman kita tadi sebutkan di dalam mukaddimah bahwa diantara isi kandungan dari surah sajadah adalah berkaitan dengan kematian dan kebangkitan apa kena-mengena antara ayat yang tengah kita pelajari ini dengan apa yang kita sebutkan bahwa diantara isi kandungan utama dari surah sajadah adalah menjelaskan tentang hakikat kematian dan hakikat hari kebangkitan apa kaitannya antara ayat ini dengan keimanan akan hari kebangkitan orang-orang yang kafir mengingkari hari kebangkitan dengan menyatakan bahwa mana mungkin sesuatu yang telah mati boleh dihidupkan kembali tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran yang sangat mudah untuk manusia kita tengok tanah yang telah kering padang yang telah kering yang berbulan-bulan lamanya tidak terkena air jika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan pada tanah yang telah kering itu maka akan kita nampak pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan akan tumbuh di tanah yang telah kering itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi yang telah mati mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah yang telah kering mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tanaman-tanaman pada tanah yang telah kering seperti itu juga mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan manusia yang telah mati manusia yang telah bertukar kepada tanah maka adanya ayat ini di dalam akhir-akhir surah as-sajjadah pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan bukan saja menjelaskan kepada kita tentang besarnya kurnia Allah kepada kita tentang air yang Allah turunkan dari langit untuk memberikan kehidupan kepada kita dengan menumbuhkan tanaman-tanaman tapi ia adalah satu pengajaran yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tanah yang kering pun mudah untuk Allah hidupkan hanya dengan tetesan tetesan air maka mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan manusia sebagaimana mudah bagi dia untuk menghidupkan tanah yang telah mati itu tanah yang telah kering itu Alimah bin Hukathir kemudian berkata kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kita bagaimana orang-orang yang kafir ingkar berusaha untuk menyegerahkan azab maksudnya mereka mencabar mereka menantang Rasulullah s.a.w. untuk menyegerahkan balasan kepada mereka mana balasan yang kau janjikan jika orang berhaka akan turun balasan dari langit mana balasan yang kau janjikan ini maksud apa yang dikatakan oleh Alimah bin Hukathir bahwa orang-orang yang musyik orang-orang yang kafir berusaha untuk menyegerahkan azab dan mendatangkan kemurkaan dan balasan Allah ke atas diri mereka sendiri kerana mereka menyangka bahwa azab itu tidak akan terjadi kerana kekufuran dan kedenggilan mereka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menceritakan perkara ini dan mereka berkata matah matah ha'azal fathu in kuntum sadiqin bilakah datangnya ha'azal fathah hari pembukaan ini al-fathah bermaksud pembukaan al-fathah juga boleh bermaksud kemenangan maka jika kita jumpai perkataan al-fathah di dalam Al-Quran maka boleh jadi ia digunakan pada makna-makna yang berbeza jika kita membaca surah al-nasr misalnya apabila telah datang kepada apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan perkataan al-fathah di dalam surah al-fathah boleh dipahami dengan maksud kemenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman untuk mereka menguasai kota mekah itu perkataan al-fathah boleh kita fahami dengan maksud seperti itu sedangkan perkataan al-fathah di dalam ayat yang tengah kita pelajari ini tidak boleh kita fahami dengan maksud itu meskipun jika ayat yang ke-27 ini adalah ayat yang terakhir dari surah jika ia adalah ayat yang terakhir tiada ayat lagi selepas ini pada surah al-fathah hanya pada keadaan seperti itu boleh perkataan al-fathah dipahami dengan maksud kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan orang yang beriman untuk menguasai kota mekah tapi kerana pada ayat yang ke-29 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan satu hakikat yang berkaitan dengan hari kebangkitan maka perkataan al-fathah tidak boleh kita fahami pada ayat ini dengan maksud kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah s.a.w. ketika Rasulullah dan para sahabat berhasil menguasai kota mekah dan mereka bertanya bilakah datangnya hari pembukaan hari kemenangan jika perkataan al-fathah difahami dengan makna yang sama dengan perkataan al-fathah pada surah izaja an-nasulullah tapi kita dah sebutkan bahwa ia adalah dua perkataan yang digunakan untuk dua makna yang berbeza kerana ada konteks yang menunjukkan bahwa perkataan al-fathah di sini bukan digunakan untuk perkara yang terjadi di dunia tapi perkara yang berkaitan dengan akhirat kita dengar apa yang dikatakan oleh al-imam ibn Kathir maksudnya bilakah engkau akan dapat mengalahkan kami ini makna pertama yang ada di dalam perkataan al-fathah bilakah engkau dapat mengalahkan kami wahai muhammad kerana engkau mendakwa bahwa akan ada masanya engkau menguasai kami dan membalaskan dendamu terhadap kami maka bilakah itu akan berlaku ini yang dicabar diantara yang dicabar oleh orang-orang musyik di Mekah pada ketika itu tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjawab cabaran ini dengan kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penguasaan kota Mekah sehingga apa yang mereka soal di sini jika berkaitan dengan kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah maka ia telah ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penguasaan kota Mekah tapi makna yang terkandung di dalam ayat ini lebih luas dari setakat kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembukaan kota Mekah maka Al-imam Ibn Qasir pun mengatakan kita masuk terlebih dahulu pada ayat yang ke-29 katakanlah wahai Muhammad pada hari pembukaan itu tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman ayat inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa perkataan Al-Fatah di dalam ayat ini tidak boleh kita fahami dengan maksud pembukaan kota Mekah kenapa sebab dalam ayat ini Allah menegaskan jika perkara ini telah terjadi jika Al-Fatah telah terjadi maka Allah sudah tidak terima lagi keimanan sesiapapun dan bila masakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima keimanan seseorang sudah tentu keadaan ataupun masa yang Allah tidak lagi terima keimanan seseorang adalah di hari kiamat nanti jika manusia telah dibangkitkan oleh Allah maka sudah tentu semua manusia akan beriman maka keimanan orang-orang yang kafir pada hari kiamat sudah tidak lagi di bermanfaat kepada mereka sudah tidak lagi ada gunanya bagi mereka karena apa fungsi dari keimanan mereka pada hari kiamat keimanan dituntut dari mereka untuk ada pada diri mereka ketika mereka hidup di dunia katakan Allah pada hari pembukaan itu maka maksud dari pembukaan di sini Al-Fatih adalah manusia akan dibuka buku catatan amal perbuatan mereka manusia akan didedahkan kepada apa yang dahulu manusia lakukan di dunia keimanan mereka keingkaran mereka akan diperlihatkan akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka dan balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka katakanlah wai muhammad pada hari pembukaan itu pembukaan buku catatan amal perbuatan manusia tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang yang kafir kiranya mereka hendak beriman dan mereka tidak pula diberikan tempoh itu bukan masa untuk menunggu itu bukan tempoh masa yang mereka diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi itulah masa untuk mereka mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Mekah Al-Imam Ibn Kathir mengatakan mereka yang mendakwa bahwa apa yang ada di dalam ayat ini merujuk kepada penaklukan kota Mekah telah melakukan kesilapan yang besar mananya orang-orang yang menyangkakan bahwa maksud dari fatah di sini adalah Fathu Mekah pembebasan kota Mekah pembukaan kota Mekah kemenangan yang Rasulullah berikan kepada orang-orang ke atas orang-orang musyik dengan penguasan kota Mekah jika ayat ini difahami dengan maksud Fathu Mekah mereka telah tersilap kenapa karena pada hari penaklukan Mekah Rasulullah menerima Islam daripada tawanan perang Mekah yang telah dibebaskan maknanya orang-orang Mekah yang pada masa itu beriman mereka semua diterima Islam mereka diterima keimanan mereka sehingga apa yang ada di dalam ayat ini tentunya tidak sesuai dengan reality yang terjadi berkaitan dengan Fatuh Mekah dimana pada ketika itu banyak orang yang bertawabat dan Allah perkenankan tawabat mereka dimana di dalam apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Kathir mengatakan bahwa bilangan mereka bilangan orang-orang yang masuk Islam dari penduduk Mekah pada masa Rasulullah menguasai kota Mekah jumlah mereka hampir 2.000 orang dan mereka tidak ditolak oleh Rasulullah sedangkan yang disebutkan di dalam ayat ini keimanan tidak lagi diterima maka keimanan tidak lagi diterima bukan pada Fatuh Mekah tapi keimanan tidak lagi diterima adalah pada hari dimana Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan umat manusia dan Allah bukakan kepada mereka buku catatan amal perbuatan mereka untuk mereka menerima balasan ke atas keimanan ataupun kekufuran mereka akhirat bukan tempat untuk beriman akhirat bukan tempat untuk mereka menzahirkan penyesalan mereka ada pun pembukaan kota Mekah penguasaan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat bukan menjadi masa yang melarang sesiapa pun untuk bertawabat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru pada ketika itu ramai orang yang mula menyesal ramai orang yang memulakan kehidupan baru dengan tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan boleh kita katakan masyarakat Mekah yang bilangan mereka hampir 2 ribu orang ini yang masuk Islam ketika Rasulullah s.a.w. menguasai kota Mekah para ulama beranggapan bahwa mereka telah masuk Islam dengan keislaman yang betul mereka telah masuk Islam dengan keimanan yang betul bukan berpura-pura masuk Islam apa diantara bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah benar-benar masuk Islam bukan karena terpaksa sebab negeri mereka telah dibawa kekuasaan Rasulullah s.a.w. apa yang membuktikan apa yang menunjukkan bahwa penduduk Mekah yang telah masuk Islam telah betul dalam keislaman mereka bukan berpura-pura buktinya adalah yang pertama Rasulullah s.a.w. selepas menguasai kota Mekah Rasulullah s.a.w. tidak duduk di Mekah tapi balik lagi ke Madinah Rasulullah s.a.w. balik ke Madinah dan tidak meninggalkan askar di Mekah untuk menjaga keimanan penduduk Mekah artinya membiarkan mereka dalam keadaan tanpa ada paksaan yang maknanya jika Rasulullah telah balik ke Madinah jika mereka hanya berpura-pura masuk Islam mereka akan kembali kepada kekufuran selepas Rasulullah s.a.w. balik ke Madinah selepas Rasulullah s.a.w. balik ke Madinah tapi tidak mereka tetap berkekalan bukti yang kedua adalah ketika Rasulullah s.a.w. meninggal dunia ketika Rasulullah s.a.w. meninggal dunia banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad banyak orang-orang yang berasal dari perkampungan-perkampungan yang lain yang merasa bahwa Muhammad telah mati sudah tak tak ada lagi kekuasaan sudah tidak ada lagi kekuatan maka mereka pun mengistiharkan keluar dari Islam sedangkan penduduk Mekah meskipun Rasulullah s.a.w. telah meninggal dunia meskipun mereka berada di tempat yang sangat jauh dari Rasulullah s.a.w. tapi mereka tetap berpegangan kepada Islam mereka mereka berpegangan kepada agama mereka mereka berpegangan kepada solat yang Allah s.w.t suruhkan untuk mereka tunaikan mereka tetap berpegangan kepada ibadah puasa yang Allah perintahkan mereka untuk lakukan mereka tetap berpegangan kepada perintah zakat yang Allah s.w.t perintahkan kepada mereka Mekah meskipun masyarakat Mekah lambat masuk Islam. Masuk Islam pada masa yang mereka berada dalam keadaan kalah. Tapi sejarah telah membuktikan bahwa mereka selepas masuk Islam tidak keluar dari Islam. Selepas masuk Islam, meskipun sudah tidak ada lagi tuntutan yang zahirnya memaksa mereka untuk berkekalan dalam Islam, mereka tetap berpegangan kepada Islam. Bahkan mereka diantara masyarakat yang terus berpegangan kepada Islam meskipun banyak perkampungan-perkampungan yang lain. Selepas kematian Rasulullah SAW berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka, keimanan penduduk Mekah selepas Fatuh Mekah menunjukkan bahwa ayat yang tengah kita baca ini bukan berkaitan dengan Fatuh Mekah karena dalam ayat ini Allah sebutkan tiada guna keimanan mereka. Dan masa yang tiada guna keimanan adalah ketika manusia sudah dibangkitkan nanti. Di akhirat itulah masa yang keimanan keimanan sesiapa pun tiada guna. Keimanan sesiapa pun tiada manfaatnya. Ketika dibangkitkan nanti, Fir'aun pun akan percaya bahwa dia hanya manusia, dia bukan Tuhan. Dia mati dan dibangkitkan. Di hari kiamat nanti, Abu Lahab pun akan percaya kepada Allah. Tapi keimanan di hari kebangkitan sudah tiada lagi kegunaannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima keimanan mereka. La yanfa'ul ladhinaka faru imanuhum. Orang-orang yang kafir tidak akan bermanfaat keimanan mereka. Yang dimaksud dengan Al-Fatah di sini adalah penghakiman pada hari kiamat. Mereka diperlihatkan buku catatan amal perbuatan mereka. Mereka akan disidang. akan dibuka kes mereka satu persatu untuk mereka mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir dari surah as-sajdah. Fa'a'rid'anhum wa'antazhir innahu montazhirun. Oleh itu, janganlah engkau hiraukan mereka. Fa'a'rid'anhum maka berpalinglah dari mereka. Wa'antazhir dan tunggulah kesudahan mereka. Innahu montazhirun. Sesungguhnya, mereka pun menunggu kesudahan mereka. Bahwa semua manusia akan sampai kepada kesudahan mereka. Semua manusia menunggu. Maksudnya, berpalinglah kamu dari orang-orang yang musyik ini dan sampaikanlah apa yang Allah telah turunkan kepadamu dari Tuhanmu karena tugas kamu bukan untuk memaksa mereka. Dagi tugas kamu, wahai Muhammad, adalah untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah akhir dari surah sajadah. Dan pada ayat-ayat akhir ini, ada banyak pengajaran yang telah kita pelajari tadi. Di antara pengajaran utama yang berkaitan dengan tema surah ini, berkaitan dengan isi kandungan surah sajadah ini adalah, yang pertama, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Sebagaimana mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menumbuhkan tanaman pada tanah yang telah kering. Dan pengajaran yang kedua, tiada guna penyesalan di akhirat nanti karena Allah tidak terima keimanan manusia pada hari itu. Keimanan hanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika ia dipilih oleh manusia, jika ia dilakukan oleh manusia, semasa manusia hidup di dunia. Inilah tempat untuk kita bercocok tanam. Inilah tempat untuk kita melakukan usaha. Inilah tempat untuk kita beramal. Akhirat bukan tempat untuk beramal. Akhirat bukan masa untuk menyesal. Akhirat bukan masa untuk memperbaiki diri. Ia adalah masa untuk manusia mendapatkan balasan ke atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala, a'la wa'alam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala, ini pertemuan kita yang terakhir untuk mempelajari tafsir dan pengajaran dari surah As-Sajdah. InsyaAllah dalam majlis ilmu kita yang akan datang, kita akan mempelajari satu surah baharu yang lain. InsyaAllah maklumatnya akan diumumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui channel WhatsApp. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir dalam majlis ilmu kita. Mula dari permulaan ketika kita membahas surah Al-Baqarah, sehinggalah kita telah selesai membahas surah As-Sajdah ini. Jika ada soalan berkaitan dengan apa yang kita pelajari petang hari ini, atau soalan-soalan yang lain, saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, jika tidak, itu yang kita pelajari dalam pertemuan kita di petang hari ini. hadani Allah wa'iyyakum ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzukna tiba'ah wa'arinal bati'la bati'lan warzukna jtinabah Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una wazidna ilma rabbana taqabbal minna innaka anta assami'ul alim wa tuba'alayna innaka anta tawabur rahim rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyih muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin shukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shukran jazakallah khairan makasih shukran jazakallah khairan makasih shukran shukran jazakallah khairan